assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Cleo di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Cleo di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhya Cleo di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas selengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Cleo mungkin saja energi ini reson ya teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah aku sapal nih kemudian aku akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman lewati hari ini fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian pada kartu yang pertama disini ada 3 open to close teman-teman ya ataupun 3 koin nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo ya 3 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa kamu akan mendapatkan reseki bahwa kamu akan kedatangan orang baik bahwa kamu akan ya bisa aku katakan bakal ada sih seseorang yang akan membantu kamu teman-teman ya membantu dalam hal apa mungkin membantu dalam sebuah pekerjaankah usaha bisnis ataupun hal-hal yang lain yang jelas aku merasakan dia adalah perantara dari semesta Tuhan teman-teman yang akan membantu kamu nih ya karena terlihat banget kondisi kehidupan kamu mungkin saat ini ya selama ini tuh dalam fase yang sedikit kurang begitu baik ya teman-teman ya bukan berarti tidak terlalu baik banget sih ya tidak terlalu kritis banget tapi memang kurang begitu baik dan saat ini juga kamu berharap ada seseorang yang benar-benar bisa membantu kamu gitu loh ya nah disini ya terlihat banget bahwa dia akan memberikan sebuah solusi dan jalan yang terbaik bagi kehidupan kamu artinya semua masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini bakal terpecahkan ya bakar bakal terselesaikan gitu teman-teman oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada five of ones teman-teman ataupun lima tongkat nah hadirnya kartu kedua ini semakin aku yakin bahwa mungkin selama ini begitu banyak masalah yang kamu hadapi ya teman-teman disini terlihat banget begitu banyak konflik ya kemudian begitu banyak apa ya ya orang-orang yang mungkin tidak suka terhadap kehidupan kamu iri dan dengki dan iri dan dengki terhadap kehidupan kamu dan selalu saja ingin menjatuhkan kamu teman-teman ya selalu saja ingin membuat kehidupan kamu hancur nah kemudian aku juga melihat tentang energi perjuangan sih ya bukan berarti walaupun begitu banyak orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu dan seolah-olah mereka selalu menghalangi kamu untuk sukses dan berhasil disini juga kamu terus berjuang gitu loh kamu tidak kalah energi sebenarnya disini teman-teman ya kamu tetap memiliki sebuah semangat yang aku lihat nah sebenarnya ini saja sudah cukup sih teman-teman ya sudah cukup membuat kamu apa ya bakal bangkit gitu loh ya kita akan melihat dari kartu berikutnya dan pada kartu yang ketiga disini ada six of cups ataupun enam cangkir nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman tidak ada yang aku ragukan tidak ada yang aku khawatirkan tentang kehidupan kamu nantinya ya meskipun memang selama ini kehidupan kamu penuh dengan masalah konflik ya kemudian penuh dengan ketidakstabilan kali ini sepertinya memang sebuah keberuntungan ini benar-benar memihak kepada kehidupan kamu diri kamu khususnya teman-teman ya karena apa ya karena disinilah sepertinya segala sesuatunya akan tercapai melalui perantara orang-orang baik ini melalui perantara Tuhan semesta teman-teman ya yang Tuhan kirimkan pada kamu ya ibarat seperti malaikat lah teman-teman ya seperti itu oke kemudian pada kartu yang keempat disini ada eight of cups ataupun delapan cangkir teman-teman oke nah terlihat banget terkadang ya namanya sebuah masalah tentu pada akhirnya menimbulkan sebuah kekecewaan ya tentu menimbulkan sebuah masalah ya nah kemudian apa teman-teman ya terkadang menimbulkan sebuah ketakutan pastinya tetapi ya sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki jodhia kleo namanya juga kehidupan teman-teman semua pasti pernah mengalami sebuah masalah konflik ataupun hal-hal yang lain ya termasuk itu orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kita masing-masing tetapi sebenarnya bagaimana cara kita untuk bersikap bagaimana cara kita untuk lebih dewasa menghadapi menyikapi segala hal teman-teman ya ya pada intinya jika kamu melakukan hal-hal yang terbaik dan mungkin lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan kamu masing-masing teman-teman maka niscaya sebuah kemenangan gitu ya queen of wands niscaya sebuah kemenangan kamu tidak akan dapat mereka ganggu kamu tidak akan dapat mereka usik sedikit pun gitu loh teman-teman meskipun mereka selalu berusaha dan berupaya untuk menghancurkan kehidupan kamu karena ya terlihat banget sebuah keirian gitu ya sebuah pokoknya seperti ada sebuah unsur dendam ataupun apapun itu deh teman-teman yang jelas memang ini dari orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu oke kemudian disini aku sudah punya dua kartu teman-teman nah disini aku melihat seperti ada sebuah manipulatif dan sebuah apa ya hal-hal buruk sih yang memang mereka lakukan selama terhadap kehidupan kamu tetapi sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo as of wands tetap sebuah kemenangan ya tetap sebuah kehidupan yang lebih baik bakal kamu terima artinya mereka tidak akan ia membuat sebuah dampak yang cukup signifikan deh meskipun terjadi maka kamu tenang karena disini bakal ada seseorang yang bakal membantu kamu sepertinya dia selalu bakal membela kamu deh teman-teman ya bakal memberi kamu sebuah dukungan dan support deh karena mereka tahu ya mungkin kamu yang selama ini selalu jujur kamu selama ini yang selalu saja melakukan hal-hal yang baik gitu loh ya kemudian sebuah kemenangan disini tentu ini juga berkaitan tentang sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan oke next kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman leo di hari ini dan nah pada kartu yang pertama disini ada six of pentacles teman-teman ataupun enam coin hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman leo ya kita sudah disambut dengan sebuah kestabilan dan keseimbangan di dalam kehidupan dan bahkan sebuah kelimpahan materi dan rezeki ini cukup terlihat ya mungkin saja energi ini bakal segera terjadi ataupun mungkin saat ini sudah kamu rasakan adanya sebuah kondisi rezeki-rezeki tersebut teman-teman ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada two open talk calls teman-teman ya ataupun dua coin lagi dan lagi kartu coin muncul dan lagi dan lagi sebuah keseimbangan di dalam sebuah kehidupan sebuah kestabilan sebuah kondisi keuangan yang dimana ya apa ya teman-teman mungkin kamu benar-benar beruntung deh gitu loh ya entah mengapa kok rezeki itu selalu saja datang hadir di dalam kehidupan kamu mungkin juga karena ini faktor ini apa ya faktor karena kamu selalu melakukan hal-hal yang baik ya terhadap semua orang nih tanpa pandang bulu mungkin teman-teman ya kamu ada seseorang yang memang selalu saja mau membantu dan menolong orang lain di saat orang lain susah sehingga terkadang ya walaupun kamu tidak meminta doa dari mereka tetapi secara tidak langsung ini bakal menjadi sebuah amal baik bagi kehidupan kamu dan selalu saja ada sebuah dampak dan feedback gitu loh ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada queen open talk calls teman-teman ayah ataupun ratu coin nih sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Leo disini muncul kembali kartu coin teman-teman ya kartu rezeki, kartu materi, keuangan, kehidupan sosial ya pokoknya semuanya membaik deh dan disini ini lebih dasyat banget ya tidak hanya sebuah kelimpahan materi rezeki dan kestabilan tetapi disini bakal ada rejeki yang sangat gede banget ya rejeki yang bagus banget mungkin ya ibaratkan kamu bakal menerima mendapatkan durian runtuh teman-teman ya dan ya tentu dari situasi dan kondisi inilah yang akan benar-benar membuat kehidupan kamu lebih mapan sejahtera ya inilah sebuah pencapaian terbesar yang mungkin selama ini bakal kamu terima ya sebuah kondisi keuangan yang bagus sebenarnya teman-teman oke next pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga dan pada kartu yang pertama disini ada The Emperor nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Leo ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah apa ya teman-teman mungkin sebuah kontrol yang baik di dalam sebuah emosional nah cukup terlihat banget disini sepertinya memang ya sudah sama-sama saling dewasalah ya mungkin selama ini masa-masa yang dimana kamu sering berantem masa-masa yang dimana kamu sering konflik disitu semakin membuat kamu dan dia pasangan kamu tentunya teman-teman ya semakin dewasa ya semakin bijak di dalam berpikir itu sih sebenarnya arti kedewasaan teman-teman ya sehingga untuk kedepannya kamu akan dapat mengatasi segala masalah itu dengan mudah jikapun terjadi kembali masalah malah aku merasakan apa ya ya bakal benar-benar terlepas deh itu yang paling terpenting sebenarnya ya karena disini ada devil mungkin selama ini kehidupan rumah tangga kamu mohon maaf teman-teman ya pernah terjadi sebuah masalah yang sangat begitu besarnya ya dan bahkan apa ya potensi sih aku melihat disini seperti ada pihak ketiga yang selalu mengikuti campur teman-teman ya yang selalu ikut campur mohon maaf yang selalu ikut campur di dalam mengurusi rumah tangga kamu gitu ya terlihat banget seperti ada sebuah pengendalian disitu dari mana ya mungkin dari orang tua kamu ataupun pihak orang tua kamu keluarga kamu ataupun pihak dari pasangan kamu orang tua dari pasangan kamu jelas disini seperti ada sebuah bentuk pemanfaatan dan pengendalian gitu ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada justice nah sebagai energi penutup teman-teman terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman leo justice ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemenangan keadilan dan keseimbangan ya lagi dan lagi nah mungkin ini juga mengenai tentang adanya disini teman-teman ya sebuah kontrol yang baik sebuah kedewasaan kebijakan ya kebijaksanaan di dalam berpikir kenapa? ya karena memang kamu dan pasangan kamu itu sudah sama-sama memahami sih ya artinya tidak terlalu mempedulikan sih orang-orang yang selalu saja menghasut mungkin ya yang selalu mencoba untuk mengendalikan ya disini ya mungkin juga ini juga arti dari sebuah kemenangan yang dimana kamu dan dia bakal terlepas mungkin disini kamu bakal hidup mandiri ya bakal hidup deh jauh dari mereka malah kamu akan lebih bahagia jika jauh dari mereka gitu loh teman-teman ya next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran dan pada kartu yang pertama disini ada main of swords ataupun sembilan pedang teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran terlihat banget nih kamu sedang merasa takut cemas khawatir menangis kemudian beban kehidupan masalah yang selalu datang bertupi-tupi jelas dari situasi dan kondisi ini menjelaskan tentang kondisi hubungan yang sangat toksi banget ya teman-teman ya karena apa karena kamu selalu berakhir dengan sebuah kekecewaan gitu loh ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada seven of ones ataupun tujuh tongkat nah hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan aku nih bahwa benar kamu seolah-olah itu sedang terpelenggu di dalam sebuah hubungan yang salah kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang salah itu loh teman-teman ya yang tidak bisa menghargai kamu perjuangan kamu ya selama ini dia tidak menganggap itu yang dia anggap adalah di saat kamu senang di saat kamu mungkin banyak duit di saat kamu mungkin sukses dan bahagia dan di saat kamu down ya di saat kamu terporuk ya itu tadi seolah-olah kamu tidak dianggap sehingga ini yang aku maksud tentang sebuah hubungan yang sangat toksik ya nah terlihat kan disini ada seven of pentocles teman-teman ataupun tujuh koin dia hanya ingin harta kamu ingin uang kamu gitu loh teman-teman ya maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo apa yang harus kamu lakukan tentu kamu harus keluar jika memang kondisinya inilah energi kamu ya jika kebalikannya ya kamu harus pertahankan gitu loh ya karena apa ya jika kamu terus bertahan maka kehidupan kamu bakal terus terporuk dan ujung-ujungnya juga dia tidak bakal memilih kamu gitu loh teman-teman ya karena dia sepertinya hanya sesaat ya dia hanya ingin mempaatin doang gitu next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jumlah single mom dan single dad nah pada katu yang pertama disini ada dad teman-teman sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah transisi kehidupan baru yang lebih baik dan bahagia setelah memang aku-akui ya melihat tentang historis kehidupan kamu yang penuh dengan hal-hal yang sangat luar biasa hal-hal yang cukup menyakitkan penuh kekecewaan dan bahkan ya kamu sangat terburuk terpukul dari semua hal yang pernah terjadi sebuah hubungan yang pernah kamu alami pada akhirnya kamu akan bangkit kamu akan kembali menjadi diri kamu yang seperti apa adanya dan bahkan dari sinilah teman-teman seolah-olah kehidupan itu bakal keadaan itu bakal terbalik mungkin kemarin kamu mengemis-gemis terhadap seseorang yang pernah meninggalkan kamu mengecewakan menyakiti kamu setelah kamu sukses bangkit dan berhasil bahagia maka keadaannya bakal terbalik ya seseorang yang pernah mengecewakan kamu bakal mengemis balik kepada kamu ya akan meminta balik kepada kamu itu teman-teman oke kemudian ini juga mengenai tentang apa ya perjalanan kehidupan kamu selama ini betapa sulitnya kamu memang aku-akui di dalam mencari pasangan nih teman-teman nah setelah kamu sukses dan berhasil tentu segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya jodoh bakal datang dengan sendirinya itu sih teman-teman ya pada intinya ya kamu nikmati aja deh kamu syukuri ya perjalanan kehidupan kamu saat ini ataupun selama ini karena apa disini ada queen of swords ada kartu perubahan tidak semua kamu bakal terus mengalami adanya kegagalan ataupun tidak selalu kamu bakal selalu sulit tidak mencari pasangan ya jika memang sudah waktunya maka Tuhan akan segera mempertemukan kamu deh teman-teman itu saja ya tetapi dengan satu catatan memang jangan terlalu mengurung diri ya harus perbanyak bersosialisasi teman-teman ataupun terhadap lingkungan luar lah berinteraksi terhadap lingkungan luar kemudian pada kartu yang ketiga disini ada seven of cups ataupun tujuh cangkir teman-teman nah sebagai energy menutup ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan ya keinginan wajar ya namanya juga lagi single sendiri pasti keinginan banyak banget ya ingin bahagia ingin sukses di dalam kondisi keuangan ya mungkin ingin membahagiakan orang tua ya anak-anak mungkin ingin sukses berhasil ingin memiliki rumah sendiri dijauhkan dari orang-orang yang toxic seperti itu teman-teman oke next pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman leo yang saat ini sedang PDKD ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah disini ada fake of cups teman-teman ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang sebuah keseriusan dan komitmen nih sepertinya memang saat ini bisa jadi apa ya teman-teman ya seseorang yang dekat dengan kamu mendekati kamu ya dia cukup dia cukup serius gitu loh ya itu yang pertama kemudian yang kedua disini aku melihat juga merasakan kamu juga dalam fase yang cukup bahagia sih entah mengapa ya teman-teman mungkin dia adalah seseorang yang mungkin selama ini memang kamu harapin banget bisa menjadi pasangan kamu gitu loh ya nah kemudian disini ada two of ones dari sini mungkin memang apa ya entah mengapa mungkin sedikit ada keraguan ya mengapa sih teman-teman masih ada sebuah keraguan di dalam diri kamu mungkin saja karena kamu selama ini tidak begitu beruntung kali ya teman-teman ya di dalam hal percintaan kamu selalu gagal dan berakhir dengan sebuah kekecewaan ya sehingga wajar sih kamu merasakan adanya energi ini tetapi ya teman-teman disini ada king of swords sebagai energi penutup sebenarnya peluang dan kesempatan kamu kali ini untuk bahagia bersama dia ya seseorang yang memang selama ini mungkin menjadi incaran kamu dampahan kamu gitu loh ya gebetan kamu selama ini tetapi dengan satu catatan memang disini harus apa ya harus pandai-pandailah di dalam kontrol diri teman-teman ya kontrol diri di dalam sebuah emosional gitu loh ya jangan terlalu overprotective dan overthinking teman-teman ya selalu berpikir positif niscaya sebuah kebahagiaan pasti bakal kamu rasakan gitu sih ya karena ya terlihat sebenarnya sebuah komitmen dijaga dengan baik bakalan gitu oke next kita akan melihat teman-teman 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus untuk mempersingkat durasi dan yang pertama disini ada tanggal 29 dan tanggal 17 next tanggal 16 dan tanggal 28 kemudian tanggal 25 dan tanggal 11 kemudian tanggal 31 dan tanggal 13 kemudian tanggal 23 dan tanggal 10 dan yang terakhir tanggal 18 dan tanggal 14 maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati